Timnas Indonesia sukses melaju ke babak semifinal ASEAN U16-U19 Boys Championship dengan catatan fantastis. Ya, skuad Garuda Nusantara berhasil menorehkan 14 gol di fase grup yang dicetak sejumlah pemain dari berbagai posisi. Satu tempat di babak semifinal ASEAN U19 Boys Championship telah berhasil diamankan skuad Garuda Nusantara. Sepanjang fase grup, anak asu Indra Shafri ini tampil begitu superior. Dari tiga laga yang dilakoni menghadapi Kamboja, Timor Leste, dan juga Filipina, Timnas Indonesia sukses menyapu bersih seluruh kemenangan dengan torehan 14 gol dan hanya dua kali kebobolan. Bahkan gol yang tercipta mampu dicetak oleh sejumlah pemain dari berbagai posisi, mulai dari pemain bertahan, gelandang, hingga striker. Kondisi ini semakin menegaskan perpaduan dan kekompakan para pemain di setiap lini yang kerap menghadirkan gol dengan berbagai skema, baik dari bola mati maupun open play. Kini Timnas Indonesia tinggal menunggu pemenang antara Malaysia dengan Thailand di grup C sebagai calon lawan Garuda Nusantara di babak semifinal. Pada babak empat besar nanti perjuangan akan kakak dan kawan-kawan dapat disaksikan secara langsung dan eksklusif di Indosiar, SJTV, dan Video. Tim Liputan melaporkan. Semifinal kami datang dukung dan saksikan perjuangan Timnas U19 Indonesia dalam ACN U19 Boys Championship semifinal Sabtu 27 Juli pukul 18.30 waktu Indonesia Barat live eksklusif di Indosiar, SJTV, dan Video.